Selamat datang kembali di Channel Teknik Informatika. Hari ini, kita akan menjelajahi topik yang selalu menarik yaitu mesin waktu. Apakah mungkin bahwa kecerdasan buatan dapat menciptakan mesin waktu yang sebelumnya hanya ada dalam fiksi ilmiah? Mari kita mulai. Mesin waktu, sesuatu yang selalu menjadi subjek kisah-kisah fiksi ilmiah yang mengasihkan. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, apakah kecerdasan buatan dapat membantu kita menciptakan mesin waktu? Pertama-tama, mari kita pahami apa yang diperlukan untuk membuat mesin waktu. Ini bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang fisika teoretis, khususnya dalam hal relatifitas dan mekanika kuantum. Kecerdasan buatan telah membantu peneliti fisika dalam berbagai cara. Ini telah digunakan untuk menganalisis data percobaan kompleks, meramalkan hasil eksperimen, dan bahkan membantu menyusun teori baru. Namun, dalam konteks mesin waktu, apa yang bisa dilakukan kecerdasan buatan? Meskipun kecerdasan buatan sangat kuat dalam mengolah data dan memahami konsep fisika, ada beberapa keterbatasan mendasar yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kecerdasan buatan hanya dapat mengoperasikan pada data yang ada. Mereka tidak dapat memprediksi masa depan atau peristiwa yang belum pernah terjadi. Selain itu, kita juga perlu memikirkan paradoks-paradoks waktu yang mungkin timbul dalam menciptakan mesin waktu. Misalnya, apa yang akan terjadi jika seseorang kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah, apakah itu akan menciptakan realitas alternatif? Jadi, apakah kecerdasan buatan bisa membantu kita menciptakan mesin waktu? Jawabannya, setidaknya saat ini, adalah tidak. Mesin waktu masih merupakan konsep fiksi ilmiah yang belum memiliki dasar teoritis atau eksperimental yang kuat. Namun, AI tetap menjadi alat yang sangat berharga dalam penelitian fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Itu dia teman-teman, pandangan singkat tentang apakah kecerdasan buatan bisa membantu kita menciptakan mesin waktu. Meskipun masih banyak hal yang harus dipelajari dalam hal ini, tetaplah terbuka terhadap kemungkinan di masa depan. Terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa share. Salam Service Printer.